Pemirsa Wakil Bupati Jembrana Imade Kembang Hartawan kembali terpilih memimpin KNPI Jembrana periode 2019-2022. Pelantikan dan pengukuhan pengurus DPD KNPI Jembrana dilakukan Ketua KNPI Bali yang berlangsung di Museum Manusia Purba, Gilimanuk. Pengurus DPD KNPI Jembrana periode 2019-2022 resmi dilantik dan dikukuhkan bertempat di Museum Manusia Purba, Gilimanuk, Sabtu akhir pekan kemarin. Prosesi pelantikan dan pengukuhan dilakukan Ketua Umum KNPI Provinsi Bali, Nyoman Gede Antaguna. Dalam kepengurusan baru ini, Wakil Bupati Jembrana Imade Kembang Hartawan kembali dipercaya memimpin DPD KNPI Jembrana untuk tiga tahun yang datang. Pas dia dilantik dan dikukuhkan, Kembang Hartawan mengajak pengurus yang baru siap kerja lewat program dan kegiatan, khususnya menjawab tantangan dengan jumlah angkatan muda yang cukup besar. Menurut Kembang Hartawan, generasi muda adalah potensi besar sekaligus tantangan jika bisa dimanfaatkan dengan baik untuk mengembalikan kejayaan bangsa. Selain itu, ia juga mengajak pengurus yang baru untuk mampu mengevaluasi berbagai program yang telah dikerjakan sebelumnya. Dengan jumlah penduduk yang besar, dengan generasi muda yang cukup besar, maka kita akan ke depan diperhitungkan oleh negara-negara lain. Tetapi dengan catatan, generasi muda kita harus generasi muda yang tanggung dan hebat. Maka dari itu, melalui peran salah satu organisasi yang kita punya hari ini, salah satu dari sekian organisasi yang peduli pada generasi muda, mari kita berjuang bersama-sama. Terpilihnya Madi Kembang Hartawan untuk kali kedua sesuai hasil musyawarah daerah KNPI pada 28 September 2019, serta pembentukan pengurus periode 2019-2022 melalui hasil tim formatur. Menurut Ketua KNPI Provinsi Bali Nyoman Gede Antaguna, Wabup Kembang Hartawan merupakan figur yang telah dikenal dengan baik dan diakini mampu menggerakkan roda organisasi KNPI di Jemberana. Antaguna juga berharap selain mampu mencetak generasi muda yang unggul, pengurus baru juga bisa bersinergi dengan daerah, menjaga nama baik Bali di level tertinggi. Jadi itu harapan saya dengan KNPI sebagai kawah canda di muka anak-anak muda berorganisasi, mudah-mudahan tangan dingin dari Bung Kebang yang sudah sangat biawai dan pengalaman bisa membawa anak-anak di Jemberana dalam type-nya kompetisi, baik di level provinsi ataupun nasional di kemudian lalu. Selain pengukuhan dan pelantikan pengurus KNPI periode 2019-2022, kegiatan juga dirangkai dengan Kemah Pemuda yang digelar selama 3 hari, 29 November hingga 1 Desember 2019, serta dialog kebangsaan dengan tema Bahaya dan Ancaman Radikalisme. Dari Jemberana Nyoman Sudi Keainews melaporkan.